Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat masakan ayam yang paling gampang ini aku beli sayap ayam tapi bagian sayap ayam kayak gini ya yang bagian bonggolnya aja aku beli ini sekitar 900-1 kg ayam 900-1 kg ayam ada 1, 2, 3, 4 ada 9 biji ini kita taruh dalam badar kemudian disini aku akan tambahkan sekitar 1 sendok makanan tepung mesena aku akan cuci dengan ini biar lebih bersih tambahkan air secukupnya kemudian kita remes-remes seperti ini ya kita hilangin kotorannya bulu-bulu kecilnya ini seperti ini kita buang ini menggunakan tepung itu supaya lebih agak kesep gitu dan juga lebih bersih begitu seterusnya setelah selesai nanti kita cuci sampai bersih ya ini nanti bikinnya itu gampang banget dan rasanya enak bumbunya juga sangat mudah udah selesai semuanya ini kita bilas kemudian kita cuci sampai bersih ini udah aku bilas dan aku cuci bersih seperti ini kita sisihkan dulu kemudian disini aku akan pakai lima siung bawang putih satu butir tomat udah aku cuci bersih ini bikinnya gampang banget terus aku pakai setengah butir bawang bombay kemudian dua ruas jahe ini bawang putihnya kita akan cincang halus aku potong dulu tomatnya ini kita potong menjadi beberapa bagian 6 atau 7-8 atau 8 bagian ya ini aku potong menjadi 8 bagian kita sisihkan dulu kita sisihkan dulu kita sisihkan dulu kemudian kita keprek jahennya sisihkan dulu juga kemudian bawang putihnya ini ada kita cincang kalau bawang putihnya ya enggak cuma si keprek aja setelah halus kita sisihkan dulu pang putihnya pang bombaynya kita air semanjang seperti ini aja ini aku buka satu persatu udah selesai semuanya ini aku rebus 500 ml air kita rebus sampai mendidih ini setelah mendidih kemudian masukkan ayamnya kita alupin sekitar 3-5 menit untuk menghilangkan bekas-bekas darahnya ya pilih sebentar biar bekas darahnya hilang gaulung setelah 3-5 menit ini kita angkat kemudian kita tiriskan panaskan 3 sendok makan minyak segini aja tuh minyaknya gunakan api sedang kemudian kita masukkan bawang bombaynya terlebih dahulu terus terakhir kita masukkan tambahkan soal putihnya setelah bawang putihnya tercintu enak tambahkan soalnya kemudian tambahkan ayamnya kemudian tambahkan setengah botol saus tomat atau kalau misalkan pakai botol kecil segini ini pakai satu botol ya yang 140 ml itu pakai satu botol tapi kalau yang botolnya besar seperti ini pakai setengah botol kita masukkan ini anak-anak kecil juga terserah karena ratenya aku ga terserah kemudian disini aku akan tambahkan suara sekitar 1 sendok teh masukkan ga rata tambahkan setengah sendok teh gula kalau kurang bisa ditambah gula kemudian garam sekitar 1 sendok teh juga tambahkan sekitar 500 ml air ini kita ungkap sampai aset ya ke aset terus ayamnya makan kemudian kita tutup setelah mengetal setelah mengetal sebetulnya kita tambahkan setengah sampai 1 sendok teh kalbu bubur sesuaikan beli raja kalbu buburnya rasa ayam aku pakai kita masak lagi sampai benar-benar mengetal dan airnya aset tapi ayamnya udah matang ini kita bisa cicipin kemudian tambahkan apa yang kurang kalau misalkan kurang bura atau garam bisa ditambahkan garamnya sih udah ngepas udah tinggal matangnya aja kemudian siap disajikan tinggal asetnya sedikit lagi ya ini kurang aset aset lagi sebentar ini udah mengental udah siap untuk disajikan ayamnya juga udah matang ya kita angkat kemudian kita sajikan udah selesai ini cara beda masak ayam ya gurih luar dalam ini wajib untuk dicobain selamat mencoba jangan ko like, subscribe, dan share ya terima kasih aku pakai sambel ada sambelnya sambel komat aku bikin bersama ayam kasih kuahnya sedikit bismillahirrohmanirrohim aku ambil sambelnya enak kemudian pakai ayamnya itu dalamnya itu seperti ini beneran enak banget ini wajib untuk dicobain anak-anak juga pasti suka karena gak pedas aku akan habisin makannya mencoba jangan jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati